Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga pada kesempatan hari ini Kita dalam kondisi yang sehat Amin Baik pada pertemuan yang kelima hari ini Saya akan memaparkan mengenai Instrumen dan teknik Pengumpulan data Seperti yang telah saya jelaskan Di pertemuan sebelumnya Bahwa metode penelitian Merupakan cara yang digunakan Oleh peneliti dalam mengumpulkan Data penelitiannya Sedangkan instrumen penelitian Bedanya instrumen dan metode Kalau metode itu caranya Instrumen adalah alat Alat atau fasilitas Yang digunakan oleh peneliti Dalam mengumpulkan data Agar pekerjaannya lebih mudah Dan hasilnya lebih baik Artinya lebih baik disini adalah Datanya lebih cermat, lengkap Dan sistematis sehingga data-data tersebut Lebih mudah untuk diolah Nah pengumpulan data Dilakukan untuk memperoleh informasi Yang dibutuhkan dalam rangka Mencapai tujuan penelitian Nah instrumen penelitian Tadi adalah alat bantu Yang dipilih dan digunakan oleh peneliti Dalam kegiatannya Mengumpulkan data Agar kegiatan dalam pengumpulan data Dan data tersebut menjadi lebih sistematis Dan mudah Contohnya apa? Instrumen penelitian Misalnya bisa berupa Questionnaire atau angket Bisa berupa list Atau daftar pertanyaan wawancara Bisa berupa Pedoman atau langkah-langkah Observasi atau pengamatan Teknik pengumpulan data Ada lima jenis Yang pertama Observasi atau pengamatan Yang kedua Interview atau wawancara Yang ketiga Questionnaire atau angket Yang keempat Dokumentasi Yang terakhir adalah Gabungan dari keempat Teknik pengumpulan data tadi Ada observasi, interview, questionnaire, dan dokumentasi Teknik pengumpulan data yang pertama Adalah observasi atau pengamatan Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data Dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui kondisi yang terjadi Atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang kita lakukan Jadi kita ke sana untuk melihat kondisi real ya Kondisi nyata begitu Nah, macam-macam observasi ada dua Yang pertama observasi partisipatif Yang kedua adalah observasi tak berstruktur Observasi partisipatif adalah peneliti terlibat dengan kegiatan Dikatakan observasi partisipatif jika peneliti tersebut terlibat dengan kegiatan yang ada di lapangan atau di yang kita jadikan obyek penelitian Nah, macam dari observasi partisipatif ada empat Yang pertama partisipasi pasif Yang kedua partisipasi moderate Yang ketiga partisipasi aktif Yang terakhir partisipasi lengkap Nah, partisipasi pasif adalah ketika peneliti mengamati tapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut Jadi cuma melihat-lihat saja Yang kedua partisipasi moderate Adalah jika peneliti ikut melakukan observasi atau terlibat dalam kegiatan Tapi pada beberapa kegiatan saja, tidak semua kegiatan Yang ketiga partisipasi aktif Yang ketiga partisipasi aktif ketika peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan narasumber tapi belum sepenuhnya lengkap Nah, yang terakhir adalah partisipasi lengkap ketika peneliti terlibat sepenuhnya dalam kegiatan yang dilakukan oleh narasumber Nah, ketika adik-adik melakukan magang Nanti berarti termasuk yang mana partisipasinya Nah, jadi adik-adik magang berarti melakukan observasi partisipatif Tapi jenis macamnya itu yang mana? Berarti adalah yang kedua ya Partisipasi moderate Karena adik-adik sebagai peneliti ikut melakukan observasi atau pengamatan di lapangan pada beberapa kegiatan saja Tidak semua kegiatan Oke, yang kedua ada jenis observasi tak berstruktur Nah, observasi tak berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi Nah, di sini peneliti akan melakukan penelitian pada suatu hal asing yang belum dikenalnya Maka peneliti akan melakukan observasi tidak terstruktur Karena peneliti sendiri belum tahu apa yang obyek yang peneliti-teliti ini masih asing begitu Masih asing bagi peneliti tersebut Makanya dia melakukan observasi tak berstruktur Karena belum bisa memprediksi hal-hal apa saja Karena masih asing itu tadi Peneliti belum bisa memprediksi hal-hal apa saja yang akan diobservasi Makanya peneliti tersebut melakukan observasi tak berstruktur Manfaat observasi menurut Paton tahun 1988 Yang pertama, dengan observasi maka akan diperoleh pengalaman langsung Yang kedua, dengan observasi peneliti dapat melihat hal-hal lain yang belum terungkapkan atau tidak diamati oleh orang lain Nah, contohnya misalnya adik-adik nanti melakukan magang Nah, tujuan utama dari magang adalah agar adik-adik memiliki pengalaman langsung Terjun langsung di lapangan atau di lokasi proyek Nah, ini sejalan dengan manfaat observasi yang pertama Lalu, yang kedua Tadi melihat hal-hal lain yang belum terungkapkan Nah, ketika adik-adik magang Nanti mungkin saja adik-adik melihat hal-hal yang tidak sama dari teoritis yang diajarkan di dalam kelas oleh dosen Dan prakteknya di lapangan Nah, ini bisa adik-adik catat apakah perbedaan apa saja teori yang disampaikan dosen di lapangan dengan praktek di Maaf, teori apa yang disampaikan dosen di kelas dengan praktek yang ada di lokasi proyek Nah, yang ketiga Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak terungkapkan oleh responden dalam wawancara Terkadang ketika adik-adik melakukan wawancara itu kan terbatas ya Terbatas waktu sama terbatas jumlah pertanyaannya itu kadang terbatas karena waktu tadi Nah, dengan observasi kita bisa melihat lebih luas Terkadang pertanyaan-pertanyaan yang belum muncul dalam wawancara bisa kita temukan jawabannya ketika kita melakukan observasi Lalu yang terakhir, dengan pengamatan di lapangan, peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang kaya Tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi dan merasakan suasana atau situasi yang diteliti Nah, itu tadi misalnya adik-adik magang Nah, tadi adik-adik magang itu Pasti ada kesan-kesan sendiri ya Gimana di lokasi proyek, bagaimana ketika Engineer-engineer tersebut itu Ada masalah misalnya Ketika dilakukan pengecoran, terus pembongkaran backisting Ada beberapa kolom atau balok yang krek atau tidak sempurna mengerasnya Nah, itu apa yang mereka lakukan Nah, itu kan tidak adik-adik dapatkan ketika adik-adik tidak melakukan observasi lapangan Nah, itu manfaat dari observasi Pada saat kita melakukan observasi Ada tiga obyek yang perlu kita perhatikan Yang pertama place, yang kedua actor, yang ketiga activity Place atau tempat ini di mana peneliti perlu mengetahui kondisi lapangan penelitian yang sebenarnya Tujuannya untuk membantu peneliti dalam merencanakan pengambilan data Yang kedua actor Jadi, sebelum kita melakukan observasi Kita harus tahu terlebih dahulu data tentang karakteristik calon partisipan atau responden kita di obyek penelitian atau tempat observasi tadi Yang ketiga activity Nah, jenis activity apa atau kegiatan apa yang akan kita amati di lokasi penelitian tersebut Selanjutnya, teknik pengumpulan data dengan cara interview atau wawancara Nah, menurut Esther Bok tahun 2002 Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui suatu kegiatan tanya-jawab Sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu Lalu, menurut Susan, tahun 1988 Wawancara dimaknai untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam Tentang partisipan dalam menginterpresentasikan situasi dan fenomena yang terjadi Di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi Nah, jadi ketika kita sudah melakukan observasi Biasanya kita timbul tuh pertanyaan-pertanyaan yang telah kita lihat selama kita melakukan observasi Nah, pertanyaan-pertanyaan yang timbul itu, yang muncul itu bisa kita kaji lagi Bisa kita temukan jawabannya dengan cara melakukan interview atau wawancara Nah, interview atau wawancara ini bisa dengan orang-orang yang ekspert Atau orang-orang yang sudah ahli di bidang tersebut Untuk memperoleh informasi yang valid Maka kita perlu melakukan wawancara untuk memvalidasi data yang kita peroleh melalui observasi tadi Wawancara atau interview dibedakan menjadi dua jenis Yang pertama, wawancara terstruktur dan wawancara tak berstruktur Nah, wawancara sendiri bisa dilakukan dengan langsung melalui tatap muka Atau bisa dengan by phone Atau bisa dengan email Begitu juga bisa jika terbatas dengan waktu dan tempat Nah, wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data Apabila kita sebagai peneliti ini telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan kita peroleh Nah, oleh karena itu dalam melakukan wawancara Nah, kita sebagai peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa list atau daftar pertanyaan-pertanyaan tertulis Yang juga kita telah siapkan alternatif jawabannya Nah, manfaatnya apa wawancara terstruktur? Nah, dengan wawancara terstruktur ini Setiap responden Nah, misalnya kita ada 10 responden ini Kita beri pertanyaan yang sama Nah, itu manfaat dari wawancara terstruktur Jadi, kita bisa membuat list pertanyaan yang sama untuk semua responden Lalu yang kedua, wawancara tak berstruktur Wawancara tidak berstruktur Adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun Nah, jadi pedoman wawancara yang digunakan itu hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan Nah, kapan kita melakukan wawancara tak berstruktur? Biasanya, wawancara tidak berstruktur sering digunakan saat kita sebagai peneliti melakukan penelitian pendahuluan Nah, pada penelitian pendahuluan ini Peneliti berusaha mendapatkan informasi-informasi awal saja tentang isu atau permasalahan yang ada pada obyek penelitian kita Sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variable-variable apa yang harus kita teliti Nah, begitu perbedaan wawancara terstruktur dan wawancara tak berstruktur Teknik pengumpulan data yang ketiga adalah questionnaire atau angket Nah, questionnaire merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab oleh responden tersebut Questionnaire merupakan teknik pengumpulan data yang sangat efisien Bila peneliti ingin tahu pasti variable yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden penelitian itu Berikut ini merupakan contoh questionnaire dalam penelitian mengenai kesehatan dan keselamatan kerja Nah, sebelum kita menyusun pertanyaan-pertanyaan dalam questionnaire Ada baiknya dalam questionnaire tersebut harus mencantumkan identitas responden Karena data yang kita hasilkan harus valid Makanya kita perlu mencantumkan identitas responden-responden yang kita berikan questionnaire itu tadi Nah, identitas itu bisa berupa nama, umur, jenis kelamin, tempat kerja, lama kerja, bidang, dan pendidikan Nah, ini tergantung dengan data apa yang kita perlukan Bisa saja kita tambahkan posisi atau jabatan kerjanya apa Nah, itu tergantung kebutuhan kita sebagai peneliti Selanjutnya, barulah kita susun pertanyaan-pertanyaannya Nah, pertanyaan-pertanyaan questionnaire ini harus singkat ya Harus singkat, jelas, dan tidak ambigu Nah, kenapa harus singkat? Karena mengisi questionnaire ini Kita harapkan dapat diisi dengan cepat Karena orang akan cenderung malas untuk mengisi Kalau questionnaire itu banyak atau berlembar-lembar ya Nah, jadi usahakan, gunakan, atau buatlah questionnaire Seminimalis mungkin, sesederhana mungkin Dan dapat dimengerti dengan mudah dan tidak ambigu Nah, di sini sangat mudah pengisiannya karena Cuma ada list pertanyaan dan jawabannya cukup ya tidak Nah, ini pasti mempermudah responden untuk mengisinya Nah, sekarang ini telah berkembang questionnaire online Dengan memanfaatkan Google Form Nah, dengan questionnaire online ini tentunya Akan mempermudah peneliti ya Jadi, kita tidak perlu Memfotokopi questionnaire berlembar-lembar Lalu kita sebarkan secara manual Jadi, questionnaire online ini Manfaat utamanya pasti itu ya Paperless Menghemat kertas Karena tidak membutuhkan kertas Lalu, kita tidak perlu melakukan Penyebaran questionnaire secara manual Atau dari pintu ke pintu Nah, questionnaire online ini bisa kita sebarkan Hanya melalui email Bisa dengan grup WA Begitu ya Karena questionnaire online menggunakan Google Form ini Nanti bentuknya hanya berupa link Nah, link itu tinggal diklik oleh responden Nanti responden akan mengisi sesuai dengan Rancangan questionnaire yang telah dibuat oleh peneliti Nah, berikut merupakan contoh Questionnaire dalam penelitian saya Yang menggunakan Google Form Nah, judul penelitian saya adalah Dampak pandemi COVID-19 terhadap industri konstruksi Nah, di sini Ada beberapa pertanyaan Nah, pertanyaan pertama Dampak COVID-19 pada fase di proyek Anda Apakah sangat tidak berpengaruh Sampai sangat berpengaruh Nanti responden mengisi atau mencentang itu ya Jadi, apakah dia di fase perencanaan ini Sangat tidak berpengaruh Atau sangat berpengaruh Nah, begitu Jadi, seperti tadi Seperti questionnaire yang konvensional Kuesioner Google Form juga harus dibuat Sesederhana mungkin Dan dapat dengan mudah diisi Tidak ambigu ya Jadi, setiap responden yang mengisi Dapat mengerti dengan jelas Dan tidak terlalu panjang Teknik pengumpulan data yang keempat adalah Dokumentasi Nah, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu Nah, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang Nah, dokumen yang berbentuk tulisan Misalnya bisa berupa catatan harian, sejarah hidup, biografi, dan sebagainya Sedangkan, dokumen yang berbentuk gambar bisa berupa foto, ataupun sketsa Nah, data-data berupa dokumen seperti ini Bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam atau masa lampau Nah, peneliti perlu memiliki suatu kepekaan teoretik ya Untuk memaknai suatu dokumen tersebut Sehingga dokumen-dokumen tersebut tidak menjadi suatu barang yang tidak bermakna Nah, jadi peneliti harus punya kepekaan atau awareness Untuk memaknai dokumen-dokumen yang ia temukan Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah triangulasi 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 diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggambungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada Jadi, triangulasi adalah gabungan dari teknik pengumpulan data Dari awal tadi adalah ada observasi atau pengamatan, ada wawancara atau interview, kemudian questionnaire, kemudian ada dokumentasi Nah, penggambungan dari keempat ini dinamakan teknik pengumpulan data triangulasi Baik, untuk materi hari ini saya cukupkan sekian Nah, sebelum saya akhiri, saya mau review tugas proposal penelitian minggu lalu Nah, jadi sudah saya koreksi tugas proposal penelitian yang kalian buat Nah, sebenarnya saya sedikit kecewa karena banyak yang membuat proposal penelitian itu tidak sesuai dengan apa yang saya ajarkan Baik itu di video pembelajaran maupun di powerpoint yang telah saya share Nah, pada proposal penelitian itu terdiri dari 3 bab Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian Nah, ada beberapa mahasiswa yang membuat proposal penelitian itu Ada bab pembahasan, lalu ada bab kesimpulan Itu namanya laporan penelitian ya, bukan proposal penelitian Nah, itu saya agak kecewa apakah kalian tidak mendengarkan video pembelajaran, tidak menyimak video pembelajaran dari saya Meskipun begitu, meskipun kalian tidak menyimak video pembelajaran dari saya Tapi di powerpoint saya pun sudah saya tuliskan bahwa isi proposal penelitian itu hanya 3 bab saja Saya jujur merasa kecewa Karena saya sudah berusaha untuk membuat merecording video pembelajaran dan saya share Nah, tujuannya apa saya melakukan ini ya, melakukan recording berupa video pembelajaran Nah, saya tujuannya kalian ini kan sudah ini ya, sudah pasti jadwal mata kuliah, jadwal kuliah kalian itu sangat padat Nah, makanya saya buat saya share video pembelajaran ini agar kalian dapat belajar di saat-saat kalian telah Misalnya sudah beristirahat setelah kalian seharian melakukan kuliah melalui online MS Team Nah, karena keterbatasan saat ini semuanya harus di MS Team Nah, kalian saya yakin kalian juga lelah ya Oleh sebab itu, sebagai win-win solution saya memutuskan untuk menggunakan metode ini Jadi, saya recording paparan penjelasan materi yang saya buat, kemudian saya upload di Youtube Nah, kalian bisa mendengarkan setelah kalian beristirahat, tidak harus sesuai dengan jadwal di mana mata kuliah itu saya ajarkan Nah, sebenarnya itu tujuan saya Jadi, entah kalian tidak menyimak video itu atau bagaimana saya kecewa Karena apa yang saya upayakan untuk tidak mudah untuk merecording itu ya sekali Tidak langsung jadi begitu harus berulang kali T karena sedikit kesalahan misalnya gitu Nah, saya jujur saya kembalikan proposal penelitian yang tidak sesuai dengan harapan saya itu Nah, saya juga berterima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa yang telah membuat proposal penelitian itu sangat baik Sangat rapih gitu, tidak asal-asalan Karena beberapa juga saya jumpai Proposal penelitian yang dikumpulkan itu sangat asal-asalan Bahkan sistem fontnya saja berbeda Tidak rata kanan-kiri, berantakan, menggunakan font warna-warni Saya kecewa, jujur Cuma, ya sudah lah Berarti memang itu yang kalian harapkan ya Jadi, oleh sebab itu Untuk mengapresiasi mahasiswa yang mengerjakan tugas proposal penelitian ini dengan baik Ini masih saya nilai ya Saya nanti akan cek terlebih dahulu prosentase plagiarismenya Nah, jika dari berbagai aspek telah saya nilai Nah, jika hasilnya baik Beberapa kelompok bisa saya bebas UTS-kan nanti Oke, nah jadi yang saya kembalikan proposal penelitiannya Saya serahkan ke kalian Apakah mau diperbaiki atau tidak Terserah karena Itu banyak yang ini sih Tidak niat ya Tidak niat untuk mengerjakan Saya kecewa, jujur Tapi ya sudah lah Masih banyak yang niat untuk belajar metodologi penelitian Saya ucapkan terima kasih Oke, sebenarnya apa sih tujuan saya Menyuruh kalian menyusun proposal penelitian Nanti kalian ini kan Output pada waktu skripsi adalah laporan tugas akhir Nah, pasti beberapa dosen itu akan menyuruh kalian membuat proposalnya terlebih dahulu Nah, proposal ini fungsinya untuk tahu rancangan desain penelitian kalian itu seperti apa Nah, kalau kalian buat ini asal-asalan itu Kalian melewatkan ini ya Untuk mendapatkan komen yang bagus dari dosen Begitu Oke Tapi ya sudah lah Kalian sudah dewasa Kalian bisa tahu mana yang baik dan buruk Oke Saya tidak mau panjang lebar Begitu Terima kasih atas perhatiannya untuk materi hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya